Dua pemain tunggal andalan Thailand, Rachanok Intanon dan Tanong Saksan Sombunsuk, akan memimpin langkah tim Negara Gajah Putih di kelaran Pielos Dirman 2017. Selain sektor tunggal, Thailand juga menyertakan pasangan ganda campuran terbaiknya yang tengah dalam performa menanjak, yakni Jde, Capol dan Saprise, yang kini menempati peringkat 9 dunia. Presiden asosiasi bulu tangkis Thailand, Kuying Patama, percaya diri timnya akan menampilkan yang terbaik di pejuaraan beragu campuran paling prestisius ini. Kami mengirimkan pemain terbaik ke Gold Coast, dibimbing oleh Rachanok dan Tanong Saksan, dan ganda campuran Jde, Capol dan Saprise. Target kami mencapai perempuan final, dan saya yakin kami cukup bagus untuk sampai sana. Dalam turnamen yang berlangsung di Gold Coast, Thailand berada di grup 1A. Mereka akan menghadapi Hong Kong pada 22 Mei, dan lawan terberatnya adalah China pada 24 Mei. Thailand meraih capaian terbaik pada Pielos Dirman 2013, saat mereka tampil hingga semifinal. Namun pada 2015, mereka tidak lolos dalam babak grup yang berisi China dan Jerman. Terima kasih telah menonton!